kali ini kita akan mempelajari tentang model klasifikasi menggunakan cross validation dimana fungsi dari cross validation ini adalah memecah antara data training dan data testing berbeda dengan split data kalau split data kita memisahkannya menggunakan persentase misalkan data terliriknya itu 80% berarti testingnya 20% atau data trainingnya 70% testingnya 30% intinya data training itu lebih besar dibandingkan data testing setelah itu kalau kita tidak mau menggunakan kita menggunakan cross validation dimana semua data testing ini akan eh data training ini akan dijadikan testing oleh sikros ini oke sekarang kita langsung pastikan tetap belum perset untuk data setnya kita menggunakan sampel saja ya yang lebih mudah disini sudah disediakan ya di rapid miner ini beberapa data set ya kita praktekkan sendiri oke sekarang kita menggunakan data titanic training dimana datanya ini dia sudah banyak ya ratusan kita bisa mengolahnya seberapa akuratkah datanya kalau dikit data set itu kayaknya kurang akdol ya untuk data akurasinya oke disini data penumpang ada 916 ya dimana nanti kita akan lihat benar gak sih ini yang selamat yang tidak dengan ciri-ciri seperti ini ini adalah kriteria-kriterianya atributnya ada usia ada kelasnya ada jenis pelamin ya punya anak mungkin orang tua atau tidak ingat untuk penggunaan klasifikasi salah satu atributnya harus dijadikan label ya kenapa? karena untuk output yang akan dihasilkannya untuk membaca hasil outputnya ya disini kita lihat statistiknya disini misinya sudah tidak ada ya sudah 0 ya datanya juga sudah sesuai ya normal ya dan tidak ada yang noisy oke sekarang kita penggunaan cross validasi nya disini ada number of fault jadi parameternya fungsinya untuk apa itu? kita mau men-testingnya per berapa data misalkan ini kan sampelnya ada 100 misalnya kita mau 20 berarti dia 1 sampai 20 dia testing dulu lihat akurasinya berapa rata-ratanya lalu 21 sampai 40 karena kan 20 ya misalnya dan setelah-setelah sampai semua trainingnya itu sudah dijadikan testing nah ini kita contoh 10-10 dulu jadi nanti mungkin berapa kali dia akan memproses di dalam operator ini ya algoritma nya sehingga nanti akan menghasilkan nilai akurasi oke sekarang kita running eh jalankan cross validasi nya double click nanti sini ada training ada testing maksudnya apa? di training ini berarti kita panggil algoritma nya algoritma nya apa yang mau kita pakai kita gunakan decision tree training nya kita testing ke decision tree nya ya model ke model nya nanti butuh pohon nya agar nanti bisa terlihat lalu kita akan melihat lagi untuk data testing yang pernah kita ketahui menggunakan apply ya tetap apply model ini tetap ada ya karena untuk menjalankan data testing nya memproses data testing nya ya walaupun disini menggunakan cross validasi semua data yang training itu akan ditesting per berapa kali tadi di cross kita per 10 berarti 10 data ditesting 10 data ke depan ditesting dan seterusnya lalu untuk hasil akurasinya kita menggunakan performance ya sekarang kita buka performance yang sudah sesadi ya disini lab nya kita label ke label ya ini model nya jangan lupa ditarik model nya testing nya ke un-label ya setelah itu performance ke performance oke sekarang kita lihat cek dulu prosesnya kita mau tampilkan performance nya gitu sekarang kita coba di running akurat dari data tersebut sudah dikelaskan 80% ya dapatnya dari mana besar nilai total yes 0 ini ya 253 ditambah 483 total berapa dibagi dengan jumlah total semua edisi ini sehingga nanti hasilnya 0,8 sehingga dikalikan persen hasil 80,35% ya ini kan saya pengen lihat pohon nya seperti apa berarti ini model nya kita tarik ke result agar hasil dari sentri nya terlihat kita lihat nah ini dia hasilnya kita kecilkan nah disini dilihat dari apakah dia laki-laki atau perempuan lihat output nya paling terakhirnya kalau no berarti tidak selamat kalau yes berarti dia yang selamat itu hasil dari sentri tentang data titanik jadi nanti kita bisa atu kita bisa kecilin dan sebagainya kalau hasil performen nya 80,35% oke itulah hasil ya kita kalau yang testing ini hasilnya apa sih jadi kita gak tau ya misalkan kita pengen tau ini yes ini atau yang apakah data yes ini memang yes apa ini no atau yes mungkin kalau di cross tidak terlihat ya selamat menikmati nah ini ya terlihat oh berarti ini memang benar ya yes berarti dia memang selamat ya dengan ciri-ciri confident ini nilai akurasinya ya prediksi yes no nya itu karena pada saat dia dibilang selamat dan diprediksi memang dia selamat karena confident no nya itu 0,0 kedua ya pesan sekali jadi kemungkinan besar dengan ciri-ciri usinya sekian, kelas sekian dan seluruhnya berarti memang selamat, ada gak yang berbeda pastinya karena tadi kan nilai akurasinya 80% 80% berarti ada beberapa yang memang dia tidak sesuai prediksinya ini contohnya disini diprediksi dikatakan dia selamat, ternyata pada saat diprediksi dia itu tidak selamat ini contoh-contoh cara bagaimana penggunaan cross-validasi dan bagaimana menampilkan hasil akurat dan datanya sesuai nilai confidence no dan yes karena memang kan survei ini isinya yes no seberapa besarkah dia ke akuratannya ini hasil pohonnya ini hasil nilai akurasinya ya bapak ibu ya jadi itulah cara penggunaan cross-validasi ya ini example setnya adalah data trainingnya tes ini data testing yang tadi kita sudah cross ya per 10 data itu kan kalau mau per 20 data akurat enggak misalkan tadi kan 80 sekian sekarang kita coba 20 jadi kita testing per 20 data per 20 data misalkan kita coba ini lihat akurasinya lebih mirip ya kompromo 12 ya kalau tadi kalau 10 data nilai akurasinya 80,35 jadi kalau kita per 20 data lebih kecil lagi akurasinya jadi semakin kita testingnya kecil saya testingnya per 5 data berarti coba kalau per 5 data hasil akuratnya berapa oh lebih baik tadi yang per 10 data yang agak mungkin normal gitu ya itu data yang banyak testingnya per 10 per 10 terus 1 sampai 10 data dia olah maksudnya apa 10 data ini loh 1 sampai 10 dia lihat rata-ratanya benar enggak akurasinya lalu 11 sampai 20 dan selesai apa apa per 10 data jadi semua data training di testingkan semua kalau menggunakan cross validati berbeda dengan menggunakan split ya oke demikianlah video kita kali ini oh iya jangan lupa disimpan ya hasilnya kita simpan di proses kalau kita punya foldernya kita bisa membuat foldernya kita akan diklasifikasi kita contohkan latihan cross bukakan jadi nanti kita bisa lebih spesifik untuk latihannya oke saya tutup assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati